Oke kita lanjut lagi ya di halaman persetujuan. Jadi usulan penelitian ini berjudul, kemudian judulnya ya diajukan oleh nama ya nama dengan name. Kemudian disini kita selesaikan dengan formatnya, jadi usulan penelitiannya, usulan penelitian ini telah diperiksa dan disetujui, kemudian mengetahui pembimbing utama dengan pembimbing pendampingnya, pembimbing anggota ya. Kemudian nama pembimbingnya ya, kemudian nama pembimbing anggotanya ya. Nah bagaimana caranya? Ini biasanya ya kalau kalian disini untuk membuat halaman pengesahan yang disini ya, pembimbing utama anggota. Nah ini kan biasanya kalau kalian menggunakan mengetik biasa, itu pasti akan agak kacau ya. Agak langsungnya akan berantakan, mungkin patenry mungkin lebih tinggi dibanding ini ya. Dibanding patenry mungkin bikin modelnya ya. Sudah benar kayaknya dipakai ini. Jadi bagaimana supaya dia Supaya dia Maksudnya tidak Lebih gampang mengatur ya. Jadi kita menggunakan table disini ya. Kita menggunakan table disini. Seperti ini ya modelnya. Ini Bapak coba tampilkan tablenya ya. Jadi kita buat seperti ini ya tablenya ya. Apa tujuannya kita buat seperti ini? Supaya dia rapi ya. Rapi dan gampang untuk mengatur. Dan dia ini pasti akan seimbang ya. Antara pembimbing utama dan pembimbing anggota ya. Bagaimana caranya kita buat? Kita buat Sudah bisa membuat table ya. Jadi Kalian buka di insert ya. Insert. Insert. Kemudian table ya. Ini ada table. Ada table. Kita buat dua kolom ya. Dua kolom begini. Kita insert aja ya. Terserah mungkin tiga saja dulu. Kemudian kita ketik disitu ya. Jadi kita ketik di table-nya. Kita ketik semua ya. Table-nya begini ya. Mengetahui. 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 Kemudian pembimbing utama dan pembimbing anggota ya. Bapak coba bisa aja supaya cepat ya. Ini kalian ketik begini ya. Kalian ketik begini di table-nya. Kemudian nama ya. Kita ketik begini ya. Kita ketik begini ya. Di table-nya. Ini Bapak copy-copy saya supaya cepat ya. Nanti kalian kan harus mengetik. Ini kita tambah. Kalau mau tambah table sisa ini ya. Sisa klik di tab-nya di laptop-nya itu. Ada tab di situ ya. Tambah table. Ini nanti Bapak rekam ya. Bapak akan upload di Youtube. Mudah-mudahan bagus rekamannya. Karena sekarang juga. Tidak terekam gitu ya. Kemudian. Ini kita masukkan semua dulu text-nya. Nah ini ya. Jadi kita buat table seperti ini ya. Buat table seperti ini. Nah sekarang kita atur ya. Kita atur. Kalau mau ngetahuinya kan dia harus di tengah ya. Jadi kita harus merger table-nya ya. Kita harus merger. Di kanan saja. Kita harus gabungkan ini antara satu table dengan table yang kedua. Kemudian kasih ke tengah ya. Kita kasih ke tengah. Kemudian pemimpin utama kita enter ya. Supaya ada jarak spasinya untuk di tangan-tangannya. Seperti ini. Kemudian di antara... Ini kita kasih lagi jarak ya. Seperti ini. Kemudian menyetujuinya kita merger lagi table-nya ya. Jadi satu. Di dua table ini kita merger. Klik kanan. Kemudian merge cell ya. Merge cell. Seperti ini. Ini sudah di tengah ya. Kemudian di dekan-dekan itu cuma satu ya. Menteri tangan di bawah itu cuma satu. Cuma dekan. Jadi kita merger saja ya. Klik kanan. Kemudian merge ya. Sini juga kita merger juga ya. Kemudian kita kasih ke tengah ya. Kemudian kita enter ya. Kalau sudah terbentuk seperti ini. Sisa kita hilangkan table-nya ya. Bumanya cara menghilangkan table-nya adalah. Kalian klik ini ya. Ini ada tanda panah. Empat area. Di sudut kiri. Eh, sudut. Sudut kiri atas ya. Sudut kiri atas itu ada tanda. Kalian klik ini. Pedia terbol ya. Table-nya terbol. Kemudian pilih di gambar kotak indela ini ya. Di home area ini. Kalian mungkin lihat ini. Borders. Ini kita bisa hilangkan ya. Ini kan ada pilihan ya. Ada yang di bawah. Garis ada yang di atas. Kita klik ini. No border ya. Hilangkan. Jadi ini sudah hilang. Jadi kalau kita print ini sudah hilang ya. Coba bapak print ya. Ini kalau kita print seperti ini modelnya. Jadi simple ya. Jadi sudah rapi ya. Jadi kalau kalian ketik manual satu-satu. Kemudian pakai spasi. Apa yang? Spasi ya. Spasi itu kan lama ya. Lama dan tidak rapi ya. Coba kita lihat. Ini panduannya kembali. Sudah seperti itu. Ini ya. Panduannya. Oh ternyata dia harus sejajar ya. Jadi untuk nip-nip itu harus sejajar ya. Termasuk juga ini ya. Harus sejajar. Kita bisa atur ya. Ini ya. Kita atur saja ya. Pakai ini. Ini bisa diatur ya. Dia harus sejajar ya. Ini dia dengan ini. Jadi kita bisa kisah-kisah begini saja. Ini kalau bentuk table ini enak kita atur-atur ya. Dibanding kalau kalian nanti bikin. Ini mungkin tidak akan diajarkan ya. Di tempat lain ya. Jadi seperti itu ya. Cara membuat. Apa namanya ini. Halaman persetujuan. Oke ada yang mau ditanya mengenai. Halaman persetujuan. Atau halaman pengesahan. Sudah bisa semua? Insya Allah Pak. Bagaimana tadi itu menambahkan tabelnya Pak. Jika kurang. Kalian klik tab. Tab. Di anunya atas. Supaya dia akan bertambah sendiri itu. Atau bisa juga kamu insert. Blog baru pilih insert. Bisa Rendy. Insert. Tadi begini ya. Insert table ya. Kalian bikin dua kan begini. Nah ini kalian letakkan kursornya di akhir begini. Baru pilih tab. Ini Tomas akan ke bawah ini. Biar berapa table, berapa baris kamu buat ya. Mau tambah ke samping. Ke bawah-bawah. Atau bisa juga begini. Kalian blog-blog ini. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih insert. Ini sudah ada ya. Insert kolom atau kita mau insert ke bawah ya. Ini bisa ya. Seperti ini. Di blog saja. Seperti itu baru pilih insert. Ini ada petunjuknya ya. Atau kalau di beli dia kurang ke samping bisa begini ya. Ball dulu dulu ini kolomnya. Kemudian klik insert. Sama kita pilih begini ya. Kalau table ya. Ini trik saja ya. Ini trik supaya dia rapi ya. Sebenarnya orang tidak tahu kalau kita menggunakan table ya. Ternyata kita menggunakan table. Kenapa menggunakan table tadi ya. Supaya dia lebih mudah diatur. Mudah diatur ya. Kalau kalian tidak menggunakan table pasti akan susah mengatur ini ya. Dua ini ya. Pasti kalian akan menggunakan spasi-spasi ya. Jadi itu lama prosesnya. Oke ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Nah jadi apa yang ingin Bapak saya katakan bahwa sebenarnya ini kalian harus lebih banyak latihan ya di rumah begitu ya. Mau tidak mau memang ini kalian harus memilih laptop sebenarnya ya. Karena kan ini sudah kalian semester 6. Dan di akhir semester 6 itu. Semester antara ya. Semester 6 ke 7 itu kan kalian PKL ya. Bukan KKN. Kalian KKN dan KKN itu kalian akan buat laporan. Dan nanti mungkin seperti ini ya. Mungkin beda juga formatnya. Tapi pada dasarnya kalau kalian puasai ini. Kalian sudah bisa ya. Membuat laporan KKN. Kemudian nanti PKL. PKL itu hampir sama ya dengan skripsi. Hampir sama ya. Oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan. terkait dengan halaman pengesahan. Coba kita buka lagi halaman sampulnya. Tanduan ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati setelah alaman persetujuan sebenarnya ada lagi namanya alaman pengesahannya ini berlaku kalau di skripsi nanti kalau di proposal cukup ini saja kalau ini dia berlaku di skripsi kalau di skripsi nanti ada lagi seperti ini yang kalian buat jadi semua penguji pada saat ujian skripsi itu kan bertanda tangan jadi kalian buat nanti seperti ini lagi ini pada saat kalian nanti skripsi di bawah skip saja tapi pada dasarnya ini membuat ini sama dengan yang tadi kalian menggunakan table juga lebih mudah ini penyataan kaslian abstrak ini nanti pada saat ini ya pada saat kalian apa namanya itu penelitian ya itu ada abstrak namanya kalau di proposal tidak perlu karena kan abstrak itu berisi ini ya ringkasan bisa dibilang sebagai sinopsis ya sinopsis dari penelitiannya kita ya oke kemudian nanti kita buat data isi ya kita akan buat data isi seperti ini ya data isi kemudian setelah data isi itu adalah data table kemudian data gambar dan data lapiran nah jadi begini ya kalau misalnya di proposal kalian punya table ya punya table itu cuma satu cuma satu misalnya table-nya ya table-nya cuma di bab tiga di apa namanya itu di alat tambahannya jadi kalau table-nya cuma satu kalian tidak bisa bikin daftar table ya jadi daftar table itu berguna ketika jumlah table yang kalian buat itu lagi dari satu misalnya ada tiga ya kalian bikin daftar table ya sama dengan gambar juga ya kalau gambarnya cuma satu cuma gambar udang paname misalnya ya di dalam kalian tidak usah bikin daftar gambar kapan dia dua atau tiga kalian harus bikin daftar gambar ya kemudian daftar lampiran juga seperti itu ya sama juga ya daftar lampiran isi itu bisa dibuat otomatis ya bisa buat daftar isi otomatis tetapi mungkin untuk pertemuan ini mungkin agak lama ya karena ini waktunya bisa sedikit ya karena Bapak hari ini ada ada boku bus case mas ya ada apa namanya itu vaksin ya pemberian vaksin untuk dosennya dosen seluar itu hari ini jadwal ini jam 10 ya mungkin Bapak akan akhiri sebelum jam 10 ya dipertemuan selanjutnya kita akan bahas ya membuat daftar isi secara otomatis setengah setengah apa misalnya bermanfaat juga hari ini Bapak lanjut saya ke pendahuluannya pendahuluannya sebelumnya Bapak tanya awal ini ya ternyata setelah halaman pengesahan kalian bikin kata pengantar juga ya bikin kata pengantar seperti ini ini spasinya 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 berapa ya kalau di kalau di isinya kalau tidak salah dari sekitar spasi 2 ya jadi kita menggunakan spasi 2 ya 2 spasi ya yang diketik seluruh materi isi dan materi skripsi ya jadi kita menggunakan jarak 2 spasi masuk ke sini di kata pengantar kalian buat seperti ini ya kata pengantar ini judulnya judulnya 12 pun 12 kemudian di pol ya jadi semua kata judul di dalam kata pengantar kemudian daftar isi daftar tabel pendahul 1 pendahuluan bab 2 tinjung pustaka bab 3 metode bab 4 penutup bab 5 daftar 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 pustaka lampiran itu harus ponnya 12 ya 12 dan di pol ini kalian jangan lupa pol ya kemudian ini yang penting mungkin jarak antara antara kata pengantar dengan ininya dengan ininya itu harus 3 ya harus 3 dan kalian jangan enter begini ya jangan di enter begini ya kita harus kasih setiga spasi ya kenapa tidak jangan di enter supaya ini tidak bisa dihapus ya kalau dia setiga spasi kalau enter masih bisa dihapus seperti ini ya tidak bisa di klik bukan tidak bisa dihapus tidak bisa di klik ya jadi kalian buat spasi 3 itu ini kan ada disini ya kalau kita lihat disini ada pilihannya ada 1,0 ada 1,5 ada 1,5 ada 2,5 ada 2,5 dan ada 3 ya kita pilih yang 3 ya ini jarak antara apa namanya ini judul ya judul-judul bab dengan tulisannya kita kasih 3 begini ya oke kemudian di kata pengantar biasanya itu kita ini yang pertama itu adalah ucapan puji syukur ya kepada Allah kemudian yang kedua biasanya adalah terima kasih kepada semua pihak ya kalau nanti kalau kalian skripsikan banyak ya terima kasih kepada saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada pihak-pihak yang telah berikan bantuan dalam penulisan proposal titik 2 nanti ditulis semua di situ dekan kemudian perang studi 1 dekan 2 dokter Nurida Sari sebagai perang studi 3 dokter Muhammad Nur sebagai pembimbing seperti itu ya dan seterusnya nanti dibuat seperti itu kalau di proposal tidak perlu ditulis terima kasih terlalu banyak ya kalian kan masih pembosal ya ini yang membantu kalian membuat proposal itu kan masih terbatas ya jadi tidak perlu kalian tulis apa namanya lengkap begitu ya tapi ditulis semua nama-nama yang ini ya nama-nama anggota keluarga tidak perlu ya tidak perlu kalian tulis begitu terima kasih kepada pacar mungkin juga tidak perlu ditulis ya nah ini juga ya jadi kalau pacar itu sebenarnya menurut bapak yang tidak perlu kalian tulis karena jangan sampai apa artinya tidak berlanjut hubungannya ya jadi kan kalau tidak berlanjut kan nanti kalian sudah jilid deskripsi ya misalnya kalian tulis nanti deskripsi nama pacarnya sementara pas terselesai ternyata hubungannya tidak berlanjut nah pasti nanti kalian akan malas buka begitu ya itu sudah banyak kas-kas begitu ya jadi ada ada temannya bapak begitu ya masih ada juga dosen juga begitu ya dulu dia tulis nama pacarnya disitu akhirnya tidak berlanjut hubungannya akhirnya dia malas buka yang itu saya apa namanya dari pengalaman dari saran kemudian di perangkat terakhir misalnya bagaimana caranya supaya misalnya pada deskripsi ini masih kurang sehingga perlu ada saran-saran untuk menunjainya kata-kata pelengkap kata-kata penutup begitu kemudian diakhiri dengan ini ya majene-nya kemudian bulannya bulan sekarang ya bulan sekarang ya kemudian tahunnya ya kemudian penulis penulis nama mahasiswa ya oke seperti itu untuk kata pengantar data isinya seperti ini ini masih berantakan sekali ya data isi itu kita menggunakan spasi satu saja ya ini seperti spasi dua kalau di data isi nah ini yang bapak ini yang bapak di pendahuluan kemarin dosen sebelumnya ya ini bapak bagi tuas juga jadi dosen sebelumnya bapak tanya dulu ya jadi dosen sebelumnya kalau di di akukultur kan bu siapa di akukultur Rendy dosen yang sebelumnya bu Indar atau bu Reski bu Indar ya kenapa bapak dosennya jadi kita mengajarkan tentang ini ya sudah diajar tentang pembuatan pendahuluan ya sudah ya ya kalau di perkenan tangkap sudah sudah diajar di perkenan tangkap sudah diajar kenapa kenapa Ismi kenapa sudah diajarkan kemarin itu Pak cuma metode penelitian yang diajarkan Pak belum penelitian ilmiahnya Pak belum ya jadi kita ringkas saja ya oke jadi ini bapak share screen lagi jadi di bab 1 begini ya bab 1 kemudian pendahuluan itu jaraknya 2 spasi ya 2 spasi kemudian pendahuluan ke latar belakang itu adalah 3 spasi ya ini jaraknya ada kesini ya jadi pendahuluan ke latar belakang pendahuluan ke latar belakang itu adalah 3 spasi ya kemudian latar belakang ke ini ya ke paragraf pertama itu 2,5 spasi ya jadi disini ada beda-beda spasinya disini kita spasi 2,5 ini bagaimana diatur ini coba-coba hilangkan ini kita eh terblok juga kalau nyanyarin belum ada ya oke jadi disini kita 2 spasi ya disini kita 2 spasi kita pilih 2 spasi ya nah ini bapak hapus saya dulu ya ini jarak-jarak antar bab ya jadi bab 1 dengan pendahuluan ini ada 2 spasi kalian bisa klik disini ya 2 spasi kemudian disini pendahuluan ke latar belakang itu kan 3 ya nah kalau kalian klik begini 3 ya jadi letakkan dulu kursornya di pendahuluan kemudian pilih lagi spasinya 3 ya begini kemudian disini kalian pilih 2,5 ya 2,5 ya oke oke jadi seperti itu jaraknya jaraknya ya jarak antar spasinya kemudian itu kadang juga saya dapatkan itu mahasiswa ya mahasiswa biasanya ada spasinya disini ya biasanya karena dia di copy dari internet biasanya ada begini ya nah ada seperti ini nah ada seperti ini biasanya ya jadi ada biasanya antara paragraf itu misalnya ada jarak begini ya ini sering sekali saya dapat di tempat mahasiswa karena dia copy dari internet biasanya ada seperti ini jaraknya ya ini kalian harus hapus ya jadi semua isinya ini harus 2 spasi jadi kalian harus hapus ya bagaimana cara menghapusnya kalau ada seperti ini ya ini kan beda ini jaraknya beda jaraknya disini ya beda jaraknya disini dengan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 ya ini ada space disini nah bagaimana caranya menghapus setelah kita masuk di paragrafnya masuk di paragraf sini kemudian ada namanya remove remove space after paragraph supaya dia spasinya itu sama ya jadi remove ini kalian harus sering cek ya apalagi kalau kalian ambil dari internet begitu ya jadi biasa ada apa namanya serangan spasi disitu jadi kalian harus hapus oke kemudian nah bagaimana membuat pendahuluan jadi pendahuluan itu adalah kalian harus membuat pendahuluan itu modelnya seperti piramida terbalik ya kan segitiga ya segitiga kita balik ini nah kalian membuat pendahuluan itu seperti ini ya ini kalau kan di kalau di ekokultur kan sudah belajar ya sama Bu Darsiani ya berjadarkan jadi kalian buat membuat pendahuluan itu kalian membuat seperti piramida terbalik apa artinya piramida terbalik itu artinya dari umum ke khusus ya kalau kalian membahas tentang dari umum ke khusus ya ini contohnya misalnya kalau Bapak ya kalau Bapak kan tentang ikan endonik ya Bapak coba misalnya penelitiannya Elin ya tentang komposisi hasil tangkapan di ikan gembangan perahu di tempatan Kolehulimandar ya nah disini kalian bercerita dulu kita harus bercerita dari umum ya dari umum ke khusus jadi Elin itu bisa bercerita tentang Provinsi Sulawesi Barat itu dia memiliki luas pantai ya penyampan kesekian kemudian potensi kalian bercerita ya tentang potensi perikanan Sulawesi Barat seperti apa kemudian potensi sumber daya ikannya secara umum ya sumber daya ikan pelagis ada berapa kemudian itu parang-parang pertama ya kemudian parang-parang kedua kalian bicara lebih spesifik lagi tentang Kabupaten Paliwoli Mandar Kabupaten Paliwoli Mandar ini memiliki potensi salah satunya adalah ikan tembang salah satunya adalah dari hasil tangkapan berbagai jenis alat tangkap digunakan salah satunya adalah bagang jadi parang-parang kedua kalian bicara lebih spesifik lagi Kabupaten Paliwoli Mandar dan spesifikan ke salah satunya adalah alat tangkap yang digunakan adalah bagang yang bagang perahu di parang-parang ketiga kalian bahas lagi tentang bagang bagang perahu di Kabupaten Paliwoli Mandar terpusat di Desa Tonyamang menurut misalnya penelitian Takril 2010 bahwa terdapat 20 unit bagang perahu di Desa Tonyamang beberapa penelitian telah dilakukan di sana sebut semua penelitiannya kemudian kalian lebih spesifikan lagi lebih spesifikan lagi ke penelitiannya nah pada penelitian ini penelitian terkait dengan komposisi jenis tangkapan berdasarkan musim di bagang perahu di Desa Tonyamang itu belum pernah dilakukan sehingga pada penelitian ini ini sangat penting untuk dilaksanakan seperti itu ya jadi membuat itu kalian buat seperti piramide terbalik ya lebih spesifiknya begitu ya nah nanti terakhir itu masuk di judulnya kalian bisa masuk di judulnya oke kemudian di rumusan masalah kalian membuat rumusannya jadi apa yang menjadi topi permasalahan dari penelitianmu itu yang kalian masukkan kemudian tujuannya apa ya tujuan penelitian dan manfaat oke seperti itu pendahulannya jadi jaraknya itu sama nah ini yang Bapak lupa jadi antara misalnya satu jarak jadi jarak antara tadi kan sudah di depan nah kemudian di akhir paragraf untuk masuk ke bab baru itu kasih jarak lagi 2,5 spasi 2,5 spasi jadi 2,5 spasi jaraknya dari paragraf apa namanya dari paragraf akhir ke ke bab yang baru itu ada jarak 2,5 spasi oke oke dipaham ya sampai disini oke jadi untuk tugasnya silahkan untuk perikanan tangkap mengikuti mengikuti tugas dari kokultur B itu kita sudah sampai ke ini ya sudah sampai ke tahap sampulnya sampul dengan halam pengesahan jadi untuk hari ini silahkan buat sampai di pendau sampai di website di pendau untuk judulnya silahkan bebas bisa ambil dari skripsi bisa juga original artinya memang judul yang kemungkinan akan diteriti nanti ya atau kalau misalnya ini kan teknik pengurusian saja ya jadi kalau kalian mau ambil apa-apa dari skripsinya senior bisa juga ya tapi jangan ambil warnya supaya kalian bisa belajar ya gak apa-apa kalian dari internet juga misalnya judulnya dari internet gak apa-apa ya dan kita belajar saja bagaimana menulis menulis dan membuat tapi kalau mau yang original itu lebih bagus lagi ya kalian belajar untuk membuat proposalnya ya karena kalau kalian membuat proposal dari awal itu sebenarnya sudah selangkah lebih maju artinya mungkin kalian akan lebih cepat selesai dibanding dengan yang lain artinya kalian sudah memulai namanya proposal ya oke seperti itu ada yang mau ditanyakan tugasnya mungkin nanti apa ya perlu dikumpul atau bagaimana mungkin perlu dikumpul ya kenapa kemarin Bapak bilang gak usah dikumpul tapi sepertinya perlu dikumpul kenapa perlu dikumpul supaya Bapak bisa cek yang kesalahannya dari masing-masing ya nanti coba Bapak akan buat di Google Classroom supaya Bapak bisa cek-cek di dalam nanti Bapak akan sampaikan di group ya oke ada pertanyaan saya Pak ya silahkan ini siapa ini Kak Harudin ya ya yang ini Mas Alano nya Pak logonya Pak ya kenapa logonya logo unsulbar sudah aku baca panduannya Pak 4x5 kalau waktu sudah aku ubah Pak gaping dia lah itu logonya Pak gak apa-apa Pak terbalik mungkin jadi lebarnya jangan sampai salah ya jadi ada lebar dengan ini dari bagaimana itu betulnya Pak coba kita lihat panduannya berapa tadi ukurannya ya Bapak 4x5 oh ini gak bisa di ini ya oh dia berubah otomatis ini seperti ini begini ya modelnya tidak Pak begini ya ini sudah salah ini harusnya 4x5 ini kalian gunakan anus aja 5x5 ini nanti Bapak akan revisi juga ini kita gunakan 5x5 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 oke karena ini kita akan revisi nanti ini panduannya kalian gunakan 5x5 saja untuk ininya gak usah diikuti yang di panduannya Bapak tanda ini karena sebenarnya ini kita akan revisi nanti ini masih jadi Bapak tanda juga disini kalau ada yang salah-salah oke terima kasih ya ini siapa namanya tadi Karudin sudah mencoba jadi gunakan 4x5 seperti tidak GP ini Bapak tanda juga review bookmarkom 5x5 oke ini Bapak akan apa namanya nanti revisi memang ini harus revisi ini banyak tidak sesuai di dalam oke ada lagi pertanyaan nah di pendahuluan itu kalian usahakan ada kutipannya jadi usahakan ada kutipan daftar pustaka di dalam jadi ada sumbernya kalau menyatakan misalnya Sulawesi Barat memiliki panjang pantai 75 km itu harus ada sumbernya itu menurut siapa jadi apapun yang kalian masukkan di di pendahuluan yang sifatnya data data ataupun hasil penelitian itu harus ataupun pernyataan itu harus ada sumbernya harus ada sumbernya menurut siapa di dalam nah kalau selama ini kalau Bapak bikin pendahuluan itu sebenarnya banyak ke ini ya banyak seri pustaka sebenarnya kalau Bapak buat pendahuluan tapi kalau saya lihat di yang di S1 itu dia lebih banyak biasa pustakanya hanya beberapa ya bukan review literatur ya kalau Bapak bikin pustaka biasanya literatur banyak membaca kemudian mengumpulkan semua statement di dalam baru Bapak sintesis begitu ya oke masih ada pertanyaan ini waktunya sisa 2 menit untuk absensi nanti itu absensinya sebenarnya ada di linknya di perkuliahan nanti Bapak akan coba oke ada pertanyaan masih ada pertanyaan masih ada 1 menit jadi untuk minggu depan tolong dibuat ya sampai pendahulannya dikumpul di Google classroom bisa bertanya kita bisa ini juga bisa perhatikan sebenarnya bisa perhatikan sebenarnya di lab itu kalau kita bersurat ya bersurat di lab terium di lab kenapa sering serianita oh ini waktunya sudah habis ya oh iya Pak kenapa ini saya mau bertanya Pak tapi mengenai kejudul Pak kira-kira Pak bagaimana langkah-langkahnya kita dalam membuat judul kan pasti otomatis berbeda Pak judul PKL dan judul proposal Pak penelitian apa yang membedakan itu Pak kira-kira ada perbedaannya Pak jangan sampai kita buat judul PKL namun itu untuk di penelitian Pak itu kan jadi masalah Pak jadi mungkin bisa dijelaskan Pak ya oke ini waktunya sudah habis ini jadi kita ini yang coba buka link satu kali lagi ya oh iya Pak 5-15 menit lah 10 menit lah mungkin ya ini Bapak ini ya Bapak